Terima kasih. 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 Di mana sosok ini kita anggap sebagai satu martir sejati yang memberikan dorongan spirit yang luar biasa. Cek cek. Cek cek. Ya. Ya. Ya bangsa ini butuh trigger, butuh motivasi. Dan Rianto ini kita anggap sebagai sosok yang sudah melakukan sesuatu yang dimana kita hanya memperguncingkannya. Tapi dia sudah melakukan hal itu lebih dulu dan semoga apa yang kemudian diberikan Rianto kepada kita ini sebuah teguran besar untuk kita lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih punya keinginan yang besar untuk merawat menjaga keutuhan bangsa kita dan persaudaraan kita yang ada di bangsa ini. Rianto. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kau pecah rara kau padamkan api anjaran demi saudara kau rela telurkan demi bangsa kau korbankan nyawa oh rianto kau martir sejati semangat juangmu tak pernah mati jiwamu kekal tetap abadi disini di hati kami doang terbaik tertuju padamu terbaik 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 selamat menikmati Kau berkapra haram Kau padamkan api angkara Demi saudara kau rela terluka Demi bangsa kau korbankan nyawa Orianto kau mati sejati Semangat juangmu tak pernah mati Jiwamu kekal tetap abadi Di sini di hati kami Doa terbaik tertuju padamu Terima kasih telah menonton! 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 24 Desember Di akhir tahun 2000 Langkunamu doa-doa Di malam suci Terbakar api para pembenci Siapa yang akan menunggu Malam kudus jadi ternoda Seorang anak bangsa Meregang nyawa Berkorban demi bersaudaraan Kau berkaran Kau bekap rara Kau padamkan api angkara Demi saudara kau rela terluka Demi bangsa kau korbankan nyawa O Rianto kau mati sejati Semangat juangmu tak pernah mati Jiwamu gergal tetap abadi Disini di hati kami Doa terbaik tertuju padamu Kau bekas darah Kau padamkan api angkaran Demi saudara kau rela terluka Demi bangsa kau korbankan jawa Orianto kau mati sekali Semangat juangmu tak pernah mati Jiwamu gergal tetap abadi Disini di hati kami Doa terbaik tertuju padamu Kau beri saibu Berjuang poleransi Kau tetap disini di hati kami Ya itu lagu Trianto ya Ya semoga ini menjadi Salah satu Alat untuk kita tetap Sadar Sadar ruang Sadar bentuk Untuk menempatkan Hal-hal baik Untuk negeri kita Untuk bangsa kita Untuk saudara kita Berikutnya ini lagu Yang juga akan kita Subangsikan Untuk rekan-rekan Ansor Ya semoga Ya ke 87 ini juga tetap sadar-sadar Dan tetap ingat Atas prihal Awal kebangkitan dan kelahiran Ya tetap pada marwahnya Ya untuk membela kaum yang lemah Dan tak berdaya Dan untuk bisa menjaga Kemaselatan bangsa Yang lebih utama Dimana bahwa perjuangan Jalan kemanusiaan Adalah bagian dari iman Banser Barisan ansor Serbaguna Oke Rahmatan Lilalamin Barisan ansor Barisan ansor serbaguna Banser Mental satri Mental satri Jiwa Pancasila Merah putri Selalu di hati Perjuangan Takkan Pernah berhenti Untuk berbakti Padamu negeri Bersama Nadatul ulama Rahmat ilahi Yang turun di Nusantara Kita rawat Dan jaga Bersama Kemaselatan bangsa Perjuangan Adalah kesadaran Tugas mulia Yang harus kita embat Berjuang Di jalan kemanusiaan Adalah panggilan iman Banser Barisan Ansor Serbaguna Bangkitlah semua warai Generasi muda Masa depan bangsa Kebalkan tangan Jaga negeri Bersama Mari kita saling jaga Saling bantu Saling Tolong Menolong Belalah Mereka Yang lemah Dan tak berdaya Barisan angkor Serbaguna Satu Nusa Satu bangsa Satu bahasa Indonesia Terpatri Kesadaran berbangsa Oi Tental Santri Jiwa Pancasila Merah putih Selalu di hati Berjuangan Takkan Pernah berhenti Untuk terbakti Padamu negeri Bersama Nadatul Ulama Rahmat ilahi Yang turun Di Nusantara Kita rawat Dan jaga Bersama Kemaslah atas Bangsa Perjuangan Adalah Kesadaran Tugas kuliah Yang harus kita Embat Berjuang Di dalam Kemanusiaan Adalah Panggilan Iman Iman Bangsa Barisan Ansor Terbaguna Nah Buah Oh 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 ohry Berserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserbanserb Hasil juga kita membawakan lagu ini di tempat ini dan ini tempat rumah dinas. Menteri Agama ya, keren. Oi, oi, oi. Terima kasih atas fasilitasnya juga pada Gus muda kita yang sangat egaliter, tidak eksklusif, inklusif yang kita butuh semangat para pemimpin yang amanah seperti itu. Yang keren. Terima kasih, sudah kasih kesempatan sama kita. Dan ini berikut lagu Rencong Merencong untuk nyapa saudara-saudara kita di Santoranusa, bangsa ini, bahkan dunia. Ya semoga tetap sadar bahwa kita bersaudara, kita satu udara yang sama. Kemanusiaan adalah di atas skalanya. Rencong Merencong. Rencong Merencong. Senang Merencong. Terima kasih. 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 Semoga Terima kasih. 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 merasakan bagaimana apa yang teman-teman baterai terutama Rianto pada waktu itu rasakan luar biasa ini saya kira kalau bukan karena daya selamnya yang luar biasa nggak bisa itu bikin melirip lagu sekuat itu top tool temen-temen ini marginal ini top top ini yang tadi saya sampaikan kemarin saya sampai jam lima ini sama Mas Mike dan teman-teman marginal ini dan menemukan satu hal yang kalau kata Mas Pacun ini artinya sadar ruang ketika dua titik saling sadar ruang maka dia akan bersatu kurang lebih seperti itu ya kurang lebih seperti itu dan silahkan Mas Pacun untuk lanjutkan apa yang tadi ini teman lama loh Mas teman lama ternyata Gus dan Mas Pacun nih diwitan ngerti ya kalau saya sama Pacun ini teman lama iya iya teman sama dia lama sekali sejak 2000 berapa waktu 2005 itu aku berteman sama Mansur Pacun ini sudah sejak 2005 iya 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 dan dipertemukan lagi sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah ada yang ngatur ya Gus ya enggak ada yang kebetulan ini ada yang ngatur iya ada yang ngatur jadi tadi Bang Jo sempat nanya ini bisa seperti ini ya eh ya saya memang bagian dari taring babi ya bikin taring babi itu bukan tanpa perdebatan ya terutama di konteks sosial kemasyarakatan cuma kita meyakini waktu itu ya saya sedikit berfilosofi ya karena disini ada Gus Yakut hahaha jadi taring babi itu sebetulnya ketika saya tugas di Aceh dimana ternyata babi itu eh matinya itu karena taringnya dan babi itu disimbolkan beberapa saya melihat kejadian itu ya rakus dan pedendam jadi eh kita pakai taring babi itu ya berharap dan meyakini betul bahwa eh yang mematikan kerakusan dan dendamnya babi itu taringnya Nah ketika kita pakai di kalung kita di komunitas taring babi itu berkalung taring babi semua tapi hari ini saya nggak pakai karena taringnya diminta sama kawan-kawan luar di Jepang di Jerman sangat ingin taring babi dan hasil jualnya kemarin kita buat beli sembako untuk bagi-bagi warga sekitar jadi itu juga sekaligus simbol ya taring babi kenapa dipakai di kalung biar kerakusan dan dendam nggak sampai ke hati dan ke perut jadi cukup sampai tenggorokan aja kenapa kita pakai taring babi persoalan kemudian kita dianggap ya komunitas yang berantakan dan lain sebagainya saya rasa cuma kulit aja berantakan ketika kesini kita juga berkontribusi di harlah ansur yang ke-87 ini ya kita meyakini kita cuma beda kulit kalau ansur ya seragamnya loreng-loreng kalau kita rata-rata batikan oke iya cuma kalau ansur lorengnya di jaket kalau kita batiknya di kulit dan kita meyakini ya mohon maaf gitu meyakini bahwa Allah itu nggak bakal ngurusin kulit ya remeh-temeh banget kalau Allah ngurusin kulit gitu jadi kita meyakini Allah pasti akan ngurusi isinya hati kita gimana kita berkomitmen dari tahun 97 gitu ya sampai sekarang udah ke-24 tahun ya gimana kita bisa bermanfaat gitu di komunitas itu kita bikin seperti keluarga bercanda ya tangis tawa segala macam biasa lah tapi yang paling serius kita kalau soal karya termasuk dua karya ini yang baru kita buat gitu ya The Banser dan Rianto ini sangat serius bahkan di sela-sela prosesnya itu kita bertawasul dulu sampai Bang Meg berkali-kali mimpi Rianto gitu sama halnya ketika haul Gus Dur kemarin kita bikin lukisan dan bikin lagu dan menyematkan Gus Dur sebagai Bapak Pang Indonesia karena kita diminta ngisi bareng di Ciganjur karena terbatas ya kita bertawasul dulu dan ya betul-betul serius di ruang karya itu dan kita nggak pernah punya target karya itu harus jadi apa kita cuma ingin karya itu manfaat itu begitu kira-kira Bang Jo jadi kalau bicara karya tadi ya kita punya prinsip dari dulu berkarya itu nggak pernah ada pesanan pesanan personal individu atau pesanan instansi institusi nggak ada pesanan yang terbesar masuk ke kita adalah pesanan keadaan pesanan ruang yang kemudian kita harus bersikap dengan karya-karya kita gitu dan lagu ini itu kita buat udah berapa kurang lebih tiga bulan lalu lebih ya sebelum Gus Yakut juga jadi Menteri dan kita juga nggak 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 ada kontak-kontak sama sekali gitu nggak ada nggak ada sama sekali jadi ya ngalir begitu aja jadi komunitas kita ya komunitas yang berusaha eksis dengan sadar ruang jadi termasuk hari ini ya tampilan kita itu mantra oke marginal tradisional atau merajut kekuatan Nusantara kenapa karena sejak 2015 kita mulai intens keliling ke pesantren dan sejak 2015 kita mulai masuk ke acara-acara haul Gus Dur dan disitu kita sangat sadar ruang bahwa di pesantren musik tetap diterima tapi bunyiannya kemudian lebih di apa ya per lebih disesuaikan akhirnya kita mainnya lebih dominan di etnik akustik kira-kira jadi mantra marginal tradisional merajut kekuatan Nusantara singkatannya gitu kira-kira gitu Bang menarik sekali ya karena di harlah 87 ini ansur mengangkat tema transformasi media juang jadi kemarin saya kita ngobrol lumayan mendalam sama Bang Mek juga kenapa bisa pentatonik ini bisa membuat kita merasa dekat dengan yang maha kuasa karena alunannya dan birama yang tiga perempat itu memang kadang membuat kita mudah untuk dekat ke ke yang kuasa termasuk langgam-langgam juga seperti itu dan ternyata mantra ini juga sebuah transformasi sebenarnya terus ini bahwa sesuatunya bahwa non sebuah iya eh iya izinkan Gus hahaha ini di luta ansur lagi-lagi karena kita merasa ya satu frekuensi punya semangat yang sama dan kita sangat sepakat ada ada triple XL ya itu ini ini ala kita ala komunitas kita ya ini bagian dari semangat ansur kita yang bisa kita kasih siap Gus bagimu agamamu bagiku kau tetap saudaraku yaitu ya bahasa yang menurut kita tidak penuh dengan nilai-nilai ya ini kan mirip dengan apa yang disampaikan apa sahabat Ali kalau mau wasiahan ya kayak bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan dalam bahasa lainnya ini bagimu agamamu bagiku kau tetap saudaraku jadi semua yang di studio bicara itu juga saudaraku semuanya Oh ya jadi di Ulta ansur ini Gus ya Alhamdulillah itu kado kita ya hanya seperti itu tapi mudah-mudahan nilainya ya Pak Cun dan teman-teman marginal nih pokoknya kita harus ketemu nih mudah-mudahan nunggu depan kita bisa ketemu ngopi-ngopi siap ya supur-supur ya kita sepanin supur malam aja ya biar bisa ngerokok sama ngopi kalau siang nggak bisa ya Bang hahaha bisa nanti sembunyi-sembunyi hahaha wah mati gaya kita kalau siang mati gaya hahaha hahaha oke emm secara khusus terima kasih emm Bang Pak Cun sudah bersedia menuju ke ansur headquarter hahaha pimpinan pusat hahaha dan juga terima kasih dan penghargaan luar biasa untuk marginal emm malam ini nggak akan sama seperti malam sebelumnya kita kemarin saya mempelajari salamnya ya hahaha salamnya marginal itu adalah saudara selangit saudara selangit ada saudara selangit apa saudara selangit itulah kita buat salam sapa untuk semua agama dengan lagu itu bisa buat apa ya salam untuk keindonesiaan hari ini itu salam saudara selangit itu ya sangat pas dan sama halnya Gus Yakut itu pas banget kita mulai membiasakan manggil Gus Yakut itu ya menteri semua agama hei kita sangat sepakat itu oke oke makanya wah ini kata bang Mike dan kawan-kawan ini Gus Yakut ini ngepang banget hahaha karena pang itu kalau istilah lokal di Sunda itu paling paling mengenal diri sendiri kalau di Jawa itu kan pang itu dahan apalah artinya sebuah pohon tanpa dahan itu hanya sebuah tiang listrik iya jadi ya pang kita itu ya pang ala lokal gak harus ikut semua barat gitu jadi lebih ke lokal gitu jadi saya berinisiatif menggabungkan salam yang marginal yaitu salam silaturasa ya dengan salamnya ansur kita ini sama jadi salam silaturasa kita ini sama terimakasih saudara selangi Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Shalom cinta kasih damai Sejahtera untukmu Om Swastiastu Widedong Tiam Namo Buddhaya Salam salam salamku Salam saudara Salam untuk semua yang ada di alam semesta Salam lahir pada batin yang mulia Salam 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 silaturasa Di bawah langit semua bersaudara Buang 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 semua kebencian Buang 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 segala dendam Kebarkan cinta Kebarkan damai Berbagi kasih Berbagi sayang Di bawah langit semua bersaudara La 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 Semua berbeda... Tapi tetap satu bersaudara... Kita semua berbeda... Seperti juga bebek dan muda... Beda bebek muda... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salam alam... Assalamualaikum salam... Warahmatullahi wabarakatuh... Shalom cinta kasih... Damai... Sejahtera untukmu... Om swastiastu... Widodong tiang nama budaya... Salam salam salamku salam saudara... Salam untuk semua yang ada di alam semesta... Salam lahir pada batin yang mulia... Salam 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 silaturasa... Di bawah langit semua bersaudara... Buang 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 semua kebencian... Buang 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 buang... Segala gendam... Gebarkan cinta... Gebarkan damai... Berbagi kasih... Berbagi sayang... Di bawah langit semua bersaudara... Dalam... 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 Berbeda sepulgi juga Bebek dan kuda Beda efek muda Salam alam Assalamualaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Shalom cinta kasih damai Sejahtera untukmu Om swastiastu Widadong tian namo budaya rahayu Ternyata Amal 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 Salam silaturasa, kita sama Salam buat teman-teman semua Oke sahabat-sahabat Luar biasa ya Seger banget malam ini Seger banget Kita ada sesuatu yang Beda Mulai dari rangkaian awal Kangen-kangenan Dengan Gus Yakut Kemudian ditutup Dengan sebuah persembahan yang luar biasa Dari teman-teman Marjinal Sangat bermakna ya Karena tadi ketika Gus Yakut Begitu nonton Marjinal main Langsung pesan bahwa Minggu depan kita harus main lagi Dan aku pengen ngejam bareng Marjinal Luar biasa Ini baru satu rangkaian ya sahabat-sahabat Malam ini kita akan temenin sahabat-sahabat